Selasa siang, kantor Kecamatan Garut Kota bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut menggelar operasi justisi guna memeriksa KTP warga. Ratusan warga terjaring karena tidak memiliki KTP elektronik. Selasa siang, pengendara motor maupun pejalan kaki yang melintas di depan kantor Kecamatan Garut Kota di Jalan Permuka Kabupaten Garut dihentikan petugas. Mereka diminta untuk menunjukkan identitas pribadi berupa kartu tanda penduduk atau KTP elektronik kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dan Satpo PP Kecamatan Garut Kota yang tengah menggelar operasi justisi kependudukan. Warga yang hanya membawa KTP biasa selanjutnya didata oleh petugas dan diwajibkan langsung membuat KTP elektronik. Ya, jadi ini kan berdasarkan undang-undang kependudukan ya, tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen pendudukan, terutama KTP, KTP elektronik. Karena terbukti masih ada yang terjaring penduduk masih memegang KTP yang lama, yang manual. Dalam razia kali ini ratusan warga terjaring, termasuk sebagian diantaranya PNS. Mereka tidak membawa atau memiliki KTP, sebagian diantaranya hanya memiliki KTP non-elektronik. Sebagian diantara warga yang terjaring razia langsung mengantri di loket pelayanan pembuatan KTP di kantor Kecamatan Garut Kota. Ervan Dugina melaporkan untuk NET.